Sebagai tim Prabowo Gibran, Anda sudah mendengar keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Apa respon pertama? Jadi respon kita sebenarnya dan kita memang sudah diskusikan dari awal dan kita selalu melakukan kajian ya bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman paslon 1, paslon 3 itu dalam pandangan kami setelah kita melakukan kajian memang tidak cukup terbukti kalau misalkan dalian-dalian itu yang disampaikan dan tadi juga sudah disampaikan kan sebenarnya ada dua hal yang paling pokok ya yang mereka itu yang pertama adalah tentang netralitas, kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah politisasi bansos itu juga semua dan kami sudah memproyeksikan bahwa ini pasti tidak akan terbukti karena di dalam apa yang kita lakukan sebagai tim kerja dari strategi ini jadi betul-betul kita membuat suatu pembetaan dan itu kita hati-hati karena kita yakin mana maka kita harus hati-hati disitu jadi kita sudah membuat suatu antisipasi tentang masalah itu tetapi saya kira begini ke depan ini kan yang paling pokok tadi Prof Juanda kemudian dari Bang Radian Bang Radian dan Bang Radian ini juga semua pakar ini pakar dari dari Prabowo Gibran jadi ini saya tidak sahabat jadi nah apa pernyataan Prabowo Gibran bahwa akan merangkul dan ini adalah kemenangan bangsa Indonesia kemenangan bangsa Indonesia dan akan merangkul semua dan akan membuktikan bahwa Prabowo Gibran ini adalah pemimpin Indonesia bukan pemimpin kelompok tertentu nah oleh karena itu ada dua hal tantangan saya kira tapi bukan politik aja ya bukan semua jadi ada dua saya kira pertama tantangan Prof Juanda bagaimana membuktikan? Saya ingin mengatakan begini tidak begitu sulit untuk membuktikan karena ada kata satu kata kunci ya posisi politik dan pemerintahan Prabowo Gibran ke depan adalah menanjutkan ya apa yang dilanjutkan? yang dilanjutkan itu adalah pikiran, gagasan, program-program artinya program yang sudah running ini sudah ada tinggal bagaimana kita mencoba menjalankan disamping mendandani dengan ide-ide baru yang baik-baik nah saya kira Prof Juanda ini tidak begitu susah dan kita punya keyakinan bahwa karena ada kata kunci yang dilanjutkan sekali lagi yang dilanjutkan adalah ide gagasan, pikiran, program-program dan ini sudah jalan, berarti tinggal lanjutkan nah kemudian yang kedua juga akan membuktikan seperti tadi dikatakan oleh Pak 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 ini ini bahwa bagaimana merangkul keseluruhan tentu satu, tiga dan partai-partai yang ada nah yang dirangkul disini juga bukan hanya sekadar orang tetapi pikiran dan gagasan Dan oleh karena itu, dari kajian yang kita lakukan dari tim kerja strategis, bahwa memang dari pemilu ke pemilu kita menyadari tidak 100 persen yang sempurna itu adalah Allah Tuhan. Jadi ada kekurangan-kekurangan dari pemilu ke pemilu dan ini juga terbukti lebih dipormalkan dengan adanya di senting ini. Dan sebenarnya kita sudah melakukan kajian. Bagaimana proyeksi ke depan? Dalam rangka untuk penataan, ya dalam rangka untuk penataan ke depan, mestinya ada dua hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah tindak lanjut TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan kebangsaan. Ini kan supaya nanti jangan lagi terjadi perdebatan-perdebatan. Begitu yang menang, seakan-akan tidak beretika dan ada kekurangan yang kalah, ini identik dengan etika. Dan supaya ini hilang, maka mestinya ini segera kita tindak lanjuti. Nah ini kan pakarnya nih. Dan ada ide yang sudah digulirkan, mantan ketua pertama dari MK, Prof. Jim Lee, sudah mendesak bahwa ini perlu segera dibentuk yang namanya MEN, Majelis Etika Nasional. Tapi saya istilahkan karena saya pernah di PRS, Komisi 2, Komisi 3.